Jadi gimana nih bro, kita lebih ke sharing-sharing aja lah, kita ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman sebelum sharing-sharing, gue mau menenangkan hati, mungkin kita perlu menenangkan hati dan pikiran dulu teman-teman, kayaknya ini mau masuk weekend, tapi indeksnya tutupan hampir minus 2%, jadi mungkin banyak yang beli saham, terus ARB, mungkin pada galau nih bro. Gimana ini bro, menurut lo indeks, menurut gue sih koneksi-koneksi lah, gak usah khawatir ya, benar menurut lo. Ya, 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 ini jadi kalau ngomong topiknya market update, sebenarnya jamnya agak salah, karena udah weekend, orang market update, Glenn. Ya, ya, ini pembukaan aja, teman-teman gak galau. Ya, hari ini jangan ngomong stress-stress ya, karena kita pada weekend, siapa tau yang mau nonton, terus mau olahraga, atau mau santai-santai sama koko Glenn, siapa tau dia cek makan, gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi indeks kenapa kok merah ya, sebenarnya kenapa kita gak tanya indeks kenapa kok ijo pertamanya. Nah, kemarin-kemarin ijo kita gak pernah tanya, hari ini merah itu biar-biar santanya, ini sebenarnya sama seperti kalau kita cuma bisa lihat itu buy doang, kita gak bisa lihat sell. Nah, sekarang gini, market ini udah jalan dari berapa lama nih, dan kalau sebenarnya kita lihat dulu-dulunya, market kalau yang bagus itu sebenarnya di caps jalan, terus yang mid to small caps jalan, barusan yang small caps jalan ya. Nah, kalau aku lihat ini kan kemarin, become-nya kayak itu jalan. Yang jalan malah memang benar-benar yang sama cyclical kayak coal dan lain-lain yang lainnya. Nah, apalagi, naiknya hampir gak ada rem. Jadi kalau semuanya hari ini, gue tau semuanya padahal lagi merasa, kok harga turun, kok hari ini marketnya turun. Karena kalian pada-pada punya saham BC kan, bakri chip. Ini makanya banyak banget yang tanya, eh, ini kenapa ya? Waduh, hari ini sih punishment buat bakri. Terus ada, wah hari ini sih diajar bakrinya semua. Nah, kembali lagi, waktu kemarin naik, kalian kan gak merasa kayak, oh, someday, ya, suatu saat mereka ini bakal stop berhentinya, berhenti naiknya. Nah, otomatis, kalau kita sadar dari awal, oh, ini satu saat akan berhenti naik atau bakal slowing down. Sebenarnya, kita mungkin gak perlu agresif beli di harga atas ya, kalian. Malah, seringkali kadang kita, kalau udah pas, udah lagi panik gini ya, orang itu malah cut loss di harga yang harusnya kita entry. Paham ya, kalian? Makanya kalau bicara strategi, ya, sebenarnya paling ideal buat aku tuh bayang waktu orang itu gak berani. Atau waktu orang buang. Waktu orang panik. Karena kamu dapat harga lebih murah. Makanya bayang on weakness atau waktu pullback itu paling bagus. Kalau buat aku ya, kalian, ya. Nah, ada masalah di mana kita bisa bayang waktu harga lebih tinggi, berharga lebih tinggi. Pernah denger gak? Buy high, sell higher. Gak salah juga, tapi kita harus tahu timingnya waktu kapan. Waktu market lagi bulis, gak apa-apa. Kalau waktu market lagi gak bulis, ya sebenarnya salah timing. Oke, oke, oke. Ya, ini mungkin hari ini kita gak akan ngomongin, gak terlalu ngomongin stock pick ya, teman-teman. Jadi kalau mau bahas stock pick itu nanti ada jamnya di Senin sampai Kamis, jam 8 malam. Di situ teman-teman juga bisa cek di aplikasi Trima, itu ada Trima Ideas. Itu basam di situ. Hari ini kita mungkin ngobrol-ngobrol, jadi mungkin sedikit kabaran aja ya. Market ini kayak yang udah Bro Hans bilang, tadi kan udah menguat cukup signifikan nih. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya dari bulan Juli, pas dia mulai rebound di pertengahan Juli menjelang Agustus, itu kan naik terus ya, naik-naik-naik, tanpa ada koreksi yang signifikan. Ya, sebenarnya hari ini pun koreksinya juga, kalau kita perhatikan 2-3 hari terakhir, itu kan asing sebenarnya masih naik baik terus. Ya, sebenarnya naik baik, dan terakhir juga masih naik baik terus. Ya, karena memang Indonesia salah satu yang lebih oke lah dibandingkan negara-negara sekitarnya. Cuman, benar, salam-salam komunitasnya, sektor komunitas. Nah, tapi balik lagi, sudah kayak tinggi, ini kan sama aja. Mau kita ngomongin investor institusi lah, asing lah, atau retail, pasti mereka kan perlu namanya profit-taking, bro. Iya kan? Nah, kalau teman-teman lihat, wah, mana ini profit-taking? Ya, coba teman-teman lihat ya, misalnya untuk ukuran BBRI, atau misalnya dari B-Caps lagi itu, misalnya Telkom atau BBCA. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan, itu kan udah naik cukup signifikan untuk ukuran blue chip, untuk ukuran B-Caps-nya. Jadi, hari ini ada profit-taking, setelah kemarin B-Caps juga mencapai. Ya, itu adalah wajar. Jadi, jangan sampai teman-teman kepikiran, sampai weekend-nya justru mengurung diri di rumah kali, bro, atau stress kayak, waduh, ini saham bakri gua ARB nih, gimana nih? Justru kayak yang Hans bilang, tadi kayak, perlu dilihat dulu. Ini sebenarnya patah apa nggak sih? Kalau misalnya udah patah trend, terus ternyata dia mulai break support, kena stop loss, ya baru teman-teman action. Tapi selama itu, sesuai trading plan teman-teman, ya menurut gua nggak usah terlalu dikhawatirin. Karena balik lagi ya, yang kita perlu persiapkan itu sebelum buy or sell saham itu bukan cuma duitnya. Bukan kayak, wah gua punya duit, ini gua beli deh. Teman-teman itu pernah lu punya namanya trading plan. Mungkin itu kita akan bahas lebih ke arah psikologi dan kayak gimana untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya daripada stop pick mungkin buat hari ini, Hans. Ya, 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 Glenn. Nah, yang gini deh Glenn, sebenarnya kalau kita bicara di market itu ya, dari hari Senin sampai Jumat itu stress banget ya. Jangan dipikir, market itu kalau lagi cuan sih banyak banget. Makanya kembali lagi, gaya hidupnya orang market itu seperti apa sih? Nah, ada yang merasa kayak market cuma lihat kayak pergerakan harga naik atau turun, ya nggak salah juga. Tapi sebenarnya yang kita lakukan dari pagi adalah lihat itu berita ada apa. Lihat, belum beklah, investing lah, atau mungkin koran ya, atau kadang laporan keuangan. Nah, itu kadang-kadang yang kita lihat. Yang jalan barang lain, Glenn. Nah, ini kan buat kesel ya, Glenn. Kita udah prepare, udah ini yang jalan barang lain. Walaupun kalian mau pakai technical ya, kita udah screen ini, eh, yang jalan yang lain. Dan kita harus scratch, kita punya plan, pindah yang lain ya, Glenn. Dan itu stress banget sebenarnya dari hari Senin sampai Jumat, kalau kita trading ya. Kalau yang mungkin panjang, invest-nya mungkin menarik. Makanya kalau kamu lihat ya, hari Jumat, Sabtu Minggu ya, waktunya refreshing. Makanya jangan ngomong terlalu berat ya. Ya, mau pergi nonton lah, ya mau pergi golf, tenis, segala macem ya. Kita spend waktu kita supaya nggak stress lah, Glenn ya. Nah, sekarang kembali lagi ya. Kalau tadi bicara market sebenarnya oke atau nggak. Ya, secara kita punya, ini ya, secara ekonomi, kita sebenarnya yang paling bagus. Karena kita jualan komoditi ya. Makanya kayak, kalau income deficit kita bisa plus juga gara-gara itu ya, Glenn ya. Tapi, apa, bakal seperti ini selamanya, maksudnya bakal bagus terus atau nggak, ya kita harus lihat juga sih. Kalau kemarin kita bicara dari coal ya. Coal ini kan memang sebiasanya akhir tahun dia jalan ya. Karena sebenarnya musim dingin ya, orang pakai coal lebih banyak juga. Nah, tinggal, kapan sih bakal berhentinya? Nah, balik lagi antisipasi, Glenn ya. Nah, backup plannya apa kalau semuanya barang kita nggak jalan. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya balik lagi. Kan yang lu bilang, kalau barang kita nggak jalan, ini gimana? Biar weekend nggak terlalu pusing, gimana? Balik lagi. Berarti kan teman-teman yang perlu, teman-teman punya, teman-teman perlu siapkan adalah trading plan. Ya kan? Kayak misalnya, oke, gue, misalnya gue akan membeli saham di sektor komoditas, gue kira-kira akan beli saham ABC. Gue akan alokasiin dananya segini, segini, segini. Gue akan masuk sama segini, misalnya, sekian persen. Kalau misalnya turun, gue akan nambah. Kalau naik, apa yang akan gue lakukan. Jadi, jangan kepikiran, oke, gue beli saham bulu nih. Kalau naik, misalnya bisa kayak 10-20 persen, gue akan jual. Targetnya kan biasanya orang-orang gitu. Kalau naik, gue akan profit taking lah di angka sejian. Tapi kalau turun, kadang sampai kepikiran. Waduh, kalau turun, gue gimana nih? Hari ini misalnya kayak bumi, misalnya turun. Dewa, ARB, pada bingung. Plannya jadi nggak tenang. Nah, itu berarti kalau sampai teman-teman sampai nggak tenang, itu either teman-teman yang trading plannya belum dipersiapkan, atau mungkin berarti jumlah atau amount yang teman-teman masukin itu terlalu banyak. Prinsip. Iya. Jadi sebenarnya, kalau menurut gue, kita kan juga sering bahas, kita ngobrol sama teman-teman di market, jangan sampai ini trading ini ngebuat teman-teman tuh nggak bisa tidur. Kalau sampai nggak bisa tidur, makan juga nggak mood, ya itu udah berarti kayak tanda-tandanya kayak porsi yang teman-teman masukkan itu terlalu gede. Jadi mungkin better dikurangin. Nah, jadi menurut gue hal-hal seperti itu yang kita harus prepare nih, bro. Karena kan yang lu bilang tadi, saham kan nggak mungkin naik terus. Begitu naik, pastikan mau itu institusi, mau itu asing, mau itu retail, pasti akan melakukan profit taking kan. Nah, pas melakukan profit taking, kan belum tentu teman-teman ini kayak masuknya sama di bawah semua. Ada yang masuk di sini, ada yang masuk di sini, di sini. Nah, profit takingnya kan kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba teman-teman masuk di sini, di sini terus tiba-tiba besok kayaknya profit taking, pada agak turun, terus panik. Nah, balik lagi, makanya itu yang diperlukannya adalah trading plan. Nah, mungkin kalau menurut gue sih, itu yang paling penting untuk kayak kita menyikapi market biar nggak kepikiran dan lain-lain sih. Menurut lo gimana? Nah, Glenn, jadi sebenarnya ya kalau kita bicara trading plan ya, kita nggak bisa kayak belajar something yang kayak statis. Kalau seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, yang lebih statis, yang lebih bisa kita pakai, misalnya kita kalau mau lihat pakai dari sisi technical ya, Glenn. Sebenarnya technical itu apa sih? Bukan sekedar cuma kamu gambar, tarik garis, atau semuanya ada patent kamu lihat dan harusnya kemana? Naiknya atau jalannya? Nah, lebih kayak gini, Glenn. Urutnya sebenarnya dari technical ini apa sih? Kita harus lihat kalau menurut aku sebenarnya technical itu adalah peta psikologi dari perilaku market ya, dari bayat dan dari seller ya, Glenn. Nah, itu dulu. Nah, contoh gini. Kita kalau ngomong psikologi, berarti kan kita harus tahu kapan kita takut sama kapan kita apa namanya, greedy. Contoh nih, kalau barang lagi turun dari atas, bawah, Glenn, dari harga paling bottom itu kita nggak pernah tahu sampai kapan bottomnya. Cuma, berapa banyak orang sih? Misalnya ada seribu orang, Glenn. Atau seribu, seratus orang. Let's say seratus orang. di dalam satu ruangan dari harga bottom waktu marketnya naik sedikit yang merasa marketnya akan naik. Paling cuma 5 orang. Waktu marketnya mulai naik lebih tinggi, orangnya lebih banyak 15 orang. Lebih tinggi lagi 20 orang, 35, 75. Sampai pada akhirnya marketnya udah mulai tinggi, Glenn. Semua orang merasa kayak, oh iya, ini uptrend. Nah, yang kita nggak sadar mungkin, loh, kalau kita beli, kita belinya dari siapa? Sebenarnya kita beli itu kan dari seller, Glenn. Sellernya siapa? Seller selalu ada dua. Orang yang nyangkut di atas atau seller yang udah beli dari bawah. Nah, psikologi seperti ini yang harus kita baca, harus kita lihat. Kalau kita mau hidup marketnya. Benar, benar, benar. Ya, gue setuju sih. Ya, itu mungkin sebenarnya yang kayak teman-teman perlu perhatikan dan prepare lah. Karena nggak semuanya ini indah di marketnya. Ya, mungkin kalau teman-teman yang even yang angkatan COVID deh, even yang angkatan COVID itu juga ngerasain lah. Woy, tahun lalu mungkin di tek-tekan, naik, habis itu dibanting. Nah, jadi kan mungkin teman-teman banyak yang udah ngerasain nggak semuanya indah ya di market. Jadi, sebenarnya itu yang perlu kayak diperhatiin juga sih bagi teman-teman ya. Nah, terus mungkin yang kita akan bahas juga nih untuk hari ini ya, bro. Kayak sebenarnya kan kita mungkin bahas dikit nih mengenai gue mau tanya pengalaman lo. Kan judul kita hari ini kalau market udah all-time high harus ngapain sih? Nah, lo kan bisa dibilang kan lo udah lama lah di pasar modal mau kayak di saham atau mungkin di forex. sebenarnya kalau kayak kita let's say kita ngeliat dari grafik deh. Dari harga bergabung. Saham sudah mencapai all-time high-nya. Nah, terus itu kan sebenarnya kalau secara psikologis sebenarnya kan kalau udah all-time high itu teman-teman orang-orang itu udah nggak ada-ngada yang nyangkut. Iya kan? Jadi, kalau misalnya let's say kita ngomongin saham A, oh, udah bring all-time high udah nggak ada yang nyangkut. Nah, yang menjadi pertanyaan dari orang-orang adalah kayak kalau misalnya entry ini. Balik lagi, selalu gini. Ini mungkin kita sering bahas juga ya. Kalau udah all-time high, entry-nya itu di kapan? Itu kan secara psikologis kan selalu bingung nih orang-orangnya. Kayak misalnya, wah, udah all-time high gue, jadi gue boleh entry nggak sih? Atau harga saham deh. Kita ngomongin saham deh, jangan indeks. Saham A udah high. Jadi gue bisa entry. Iya. Ya, good question, Glenn. Jadi sebenarnya, ya, kembali lagi ya, kalau semuanya kita bicara all-time high, itu kadang-kadang ada yang nggak, ada yang nggak begitu nyaman. Karena apa nggak nyaman, Glenn? Yang namanya orang ya, paling nyaman kalau dia bisa lihat atas sama lihat bawah. Dia tahu ya, kamu tahu, ini kamu lantai di mana kalau mau pinjek, kamu tahu atasnya paling tinggi berapa. Masalahnya, kalau udah atasnya lebih tinggi, ya kita nggak ngerti kan. Nah, sebenarnya bisa dihitung sih, Glenn. Kira-kira dia akan projection sampai kemana. Kembali lagi ya, kalau kita hitung projection, mau pakai target secara, apa namanya, chart pattern lah, atau sebenarnya Fibonacci. Sebenarnya itu cuman, ya psikologi, eh bukan psikologi area, cuman kayak area yang sebenarnya kita pantau doang. Tapi bukan berarti pasti ke sana. Nah, ada dua hal yang harus kita lihat. Nomor satu, kalau kamu lihat markannya udah tinggi. Yang kamu lihat adalah, dia speed-nya gimana? Oke, kalau speed-nya kan, kamu berharap dari daily, kamu lihat sebenarnya terlalu besar time frame kamu. yang sebenarnya kamu lihat ada minor trend-nya. Kenapa? Logiknya gini, barang itu kalau mau turun, yang turun dari time frame kecil atau time frame besar dulu? Karena time frame besar nggak akan jadi, kalau time frame kecil nggak jadi kan? Berarti sebenarnya harga tinggi, yang harus kamu lihat adalah gimana minor trend-nya, bukan time frame kecil, minor trend-nya. Kalau minor trend-nya masih jalan ke atas, ya go ahead, kita masih riding the wave ya. Tapi kalau semuanya, kita pakai time frame daily ini, Glenn, untuk melihat market yang lagi kencang, ya sebenarnya terlalu besar time frame-nya. Itu sama kayak kalau kita trading harian, yang kita pakai ada time frame monthly, gitu. Kalau mau pakai technical, make sense nggak? Kebesaran, gitu. Nah, bukan berarti time frame besar itu adalah time frame monthly, bukan. Secara technical, sebenarnya primary trend sama secondary trend, yang harus kita lihat, bukan primary, pasti di daily, atau primary, pasti di weekly, atau di monthly, Glenn. Nah, kalau semuanya market yang lagi udah tinggi gini, yang harus kita pantau adalah jangan sampai minor trend-nya itu terus ke bawah, sampai major trend-nya itu patah. Gitu, Glenn. Terus kayak gini, hari gini, bumi. Bumi orang pasti cut loss gara-gara, wah, kencang banget turunnya. Sebenarnya, kalau dilihat, kencang banget, karena 7%, ya. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat dari range-nya dia, sebenarnya lumayan gede, yang range-nya dia, kalau aku lihat, 30 tambah, ya kurang lebih 36% tambah 15%, berapa tuh. Nah, itu adalah range-nya dia. Berarti kalau sebenarnya dipergerakannya goyang di sana, ya masih wajar. Ya, ya. Itu, nah, itu mungkin bisa menjadi pegangan ya, temen nih, biar gak galau di weekend nih, bro. Makanya gue tanyain, karena balik lagi kan, selalu banyak yang galau ya, kalau kayak, untuk hal-hal seperti ini, kayak, waduh, gue bisa masuk gak sih? Waduh, gue ini mesti kapan jualan, kalau masih udah, atau sahamnya udah all time high. Nah, banyak ya, biar, kan kita yang kita bahas tadi, yang kita singgung adalah, temen-temen jangan sampai stress nih, apalagi weekend, kepikiran, ya, jadi, semoga dengan kita bahas ini, eh, sedikit-sedikit ya, bahas-bahas santai, jadi temen-temen bisa dapat gambaran nih. Nah, ini, wah, gue kira tadi, si Hans ARB lagi sih, ternyata gak aman. Enggak, harusnya ya, harusnya. Nah, mungkin itu sih bro, kayak yang, yang, jadi, lu sebenarnya udah menjawab pertanyaan dari kayak, beberapa trader, dan juga apa yang, eh, gue pusingin. Nah, mungkin kita akan preview sedikit nih, kan kita akan rebrand ya, acara kita mulai minggu depan, ini kan udah gak ada invest talk nih, mungkin, eh, gue akan cerita sedikit, jadi kayak, apa yang mungkin temen-temen bisa dapetin, di market talk, mulai minggu depan ya. Jadi, kita ini gak akan cuman bahas, mengenai market update bro. Sebagian besar akan tetap, mendapatkan market update, stock pick, ya kan, news, dan lain-lain, tetap sama. Itu Senin sampai Kamis, jamnya juga sama, jam 8 malam. Dan kita di luar market update, yang sehari-hari, kita juga, sometimes kita akan undang beberapa tamu spesial, entah itu kayak dari Pak Fahrul, untuk bahas makro ekonomi, atau membahas mengenai, kayak dari obligasi, kita juga akan ada tim, dari obligasi, itu akan join at least seminggu sekali. Nah, juga ada, mungkin temen-temen yang sering ngelihat jogi ya, jogi, mungkin temen-temen, bosan kali kalau dengerin jogi, ngomongin saham terus, karena kita semua ngomongin saham, jogi juga akan berbagi, ekspertisenya mengenai reksadana. Nah, itu kita juga akan ngundang, manager-manager investasi, yaitu, makanya temen-temen, stay tune terus, untuk acara kita, karena tim Ega Market Talk, itu temen-temen bisa mendapatkan komplit nih. Jadi, kalau pesen makanan, udah ada appetizer, main course, udah ada dessert-nya juga nih bro. Jadi kayaknya, kalau weekend ini menjelang Jumat, itu kan agak berat ya, kalau temen-temen kayak, waduh, gue mesti dengerin apa lagi nih. Jadi, untuk weekend, kita happy-happy aja ya bro ya. Bener. Jangan nanti weekend, wah, ini udah mau weekend, gelen lagi, gelen lagi. Hari Senin, gelen hari apa, bosan mungkin ya. Ini mungkin, biar weekend-nya temen-temen juga agak long, ini kan sebenarnya, kayak gue tadi, ngobrol sama, beberapa temen market ya, sebenarnya, koreksi-koreksinya yang, kayak kita bilang tadi ya, koreksinya ini adalah koreksi wajar, karena, indeksnya udah naik banyak, jadi banyak, investor-investor itu melakukan profit taking, baik itu investor retail, investor institusi, even ada yang asing, dan sebagainya. Tapi perlu temen-temen ingat, sebenarnya Indonesia ini kan masih, relatively, doing better, dibandingkan negara-negara lain, kayak yang Hans bilang tadi. Kita ketolong dari komoditas. Jadi, outlook kita, at least untuk tahun ini, di saat komoditas ini masih tinggi, ya Indonesia, harusnya bisa, doing better, dibandingkan negara-negara lain lah. Tapi kita nggak bisa bilang, kayak Indonesia pasti naik, nggak juga. Tapi bisa doing better. Itu yang perlu temen-temen, ingat aja sih. Mungkin, itu aja sih Hans ya. ya, sebenarnya, ya, ini sebenarnya kita harus, harus sharing sih, waktu stress-stress ini, kita sebenarnya gimana ya. Kalau, tadi memang, Glad sempat ngomong, poin yang paling penting tadi, kalau kita takut, mungkin kita punya stress kebesaran. Saat kita stress kebesaran, kita tuh nggak ngerti, mau gimana. Ya kan? Akhirnya, ini kalau dijual, salah, nggak dijual, salah. Tahan juga jadi salah. Jadi, perasaan salah itu selama, selama satu, satu sampai tiga hari, waktu libel ini nggak nyaman. Makanya, kalau orang, kalau memang harapannya kita, kembali lagi, satu, kalau memang kita tahu, diri kita ini, memang, pingin, tuan cepat, pingin keluar masuk cepat, ya sebenarnya kita trading. Jangan berharap kita homerun. Nah, kalau orang trading, kita berharap homerun, ini udah mungkin salah target. Makanya, positioningnya kita, sama jati dirinya kita dulu, jangan salah. Benar, benar, benar. Ya itu yang teman-teman perlu, resapi dan renungkan, mungkin, weekend ini sambil ngopi-ngopi, ya kan? Sambil refleksi, sambil, mungkin, ngafe-ngafe, atau ada yang, mimi-mimi cantik, ya itu bisa, sembari direnungkan. Jadi teman-teman ini, trading plannya apa sih? Mau ngapain sih? Ya itu aja mungkin. Nah itu terus ada yang nanya, oh Billy, jadwalnya kapan? Wah untuk po Billy, itu selalu hari Selasa, jadi trio, trio les tari ya. Ada Billy, Hans, dan juga Jogi. Biasanya di hari Selasa, terus hari Rabu, itu ada bareng Mas Aji, wah itu Mas Aji punya fans club kayaknya sekarang, terus Kamis itu bersama Cici Tere. Nah, jadi teman-teman bisa pantengin untuk hari-hari itu, dan juga kita akan ada tamu-tamu spesial tuh teman-teman. Ya, betul. Oke, thank you Bro Hans buat sore hari ini, dan thank you teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.